Ya pemirsa, tanggal 2 Juli ditetapkan sebagai Hari Adat Melayu Jambi. Penetapan ini dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi atau LAM Jambi. Ketua LAM Jambi, Hasan Basri Agus, mengatakan peringatan Hari Lembaga Adat Jambi pada tanggal 2 Juli 2022 mendatang merupakan hal yang pertama kali. Lembaga Adat Melayu LAM Provinsi Jambi menetapkan 2 Juli sebagai Hari Adat Melayu Jambi. 2 Juli 2022 ini LAM Jambi untuk yang pertama kalinya akan memperingati Hari Lembaga Adat Jambi. Ketua LAM Jambi, Hasan Basri Agus, menyebutkan hari adat baru ditetapkan sejak kepengurusan LAM periode saat ini. Dan itu berdasarkan cerita lama bahwa 2 Juli 1502 sudah pernah ada pertemuan Lembaga Adat se-Provinsi Jambi di Bukit Siguntang-Guntang Tebo pada saat itu dipimpin orang kayu hitam. Terkait peringatan Hari Adat 2 Juli disebut HBA untuk tanggal 2 Juli 2022 tahun ini, LAM Provinsi Jambi sudah menginstruksikan LAM Kabupaten dan Kota untuk mengikuti acara itu. HBA juga menyampaikan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menyambut peringatan Hari Adat Melayu Jambi, yakni pemberian gelar adat kepada pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi, siara kemakam tokoh-tokoh adat Melayu Jambi, khususnya tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.